Ini kan kemarin sudah ada tawaran dari KKS untuk mengusung Pak Adis dan Pak Sobis, dan bagaimana dengan kelanjutan PBI untuk ada yang menjajahkan Pak Adis untuk menjajahkan PBI? Kita bicara seurusan politik ini kan soal momentum dan sesuatu yang, segala sesuatu bisa terjadi. Jadi semua masih bergulir, kan masih satu bulan lebih lagi, jadi tidak usah cepat-cepat. Masih bulan Agustus, tolong. Oke, tapi masih menjajahkan nama Pak Adis atau enggak sih, PBI? Semua nanti masih diskusi, lihat mana yang terbaik, ya silahkan. Setelah dipasangkan dengan Pak Sohibul juga masih tetap ada radar Mas Anis. Kalau yang dicuruh kita pergi, pasti bicara politik ini juga urusan kepentingan, jadi pasti ada kalkulasi-kalkulasinya. Tapi gimana Pak, kalkulasinya? Setelah Pak Adis dipasangkan dengan Pak Sohibul, apa Pak berpengaruh gitu dengan kepentingan dan kalkulasinya? Kebetulan kita ada, belum bahas itu secara serius, ya kan. Di penugasan dari DPP kan ada Pak Eriko, saya, Pak Sekjen, ya. Ini di DKI, tapi kita mulai. Kalau dari PKB kan melihatnya jadi justru menutup. Mengunci. Mengunci itu. Siapa yang kunci? Kalau Pak KS mengusah-usahkan semangat itu. Kan itu masih diskusi panjang lebar, tuh. Namanya politik itu kan semua, segala sesuatu, segala kemungkinan, semua kemungkinan kan bisa terjadi. Tapi masa PDP belum bahas apa-apa sebetulnya? Kalau ya kan kartu kalian udah ngebutin nama, belum-belum. Oh, itu rahasia rumah tangga. Apa pengen ditunggu sebenarnya Pak? Yang masih dikalkulasi itu dalam hal apa sih sebetulnya Pak? Masa kita kasih tau kalian kalau kita lagi bicara suatu strategi. Perkara elektabilitas atau ada hal lain sebetulnya? Keluaran perang itu kan tidak mungkin masalah strategi. Masalah rahasia rumah tangga dikasih tau ke publikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.